Hai sahabat rumah belajar, hari ini saya melanjutkan kegiatan sosialisasi bersama para pejuang data di Kabupaten Bualemo, tepatnya di Kecamatan Dulupi. Nah, saat ini saya mau menuju ke SD Negeri 15 Dulupi. Bagaimana nanti kegiatannya? Silahkan cek di video berikutnya. Terima kasih. Kamis 22 Oktober 2020, kegiatan sosialisasi rumah belajar berlanjut di Kecamatan Dulupi, kecematan penempatan awal SRB Gorontalo Muhammad Syafuddin sebagai guru garis depan. Dalam melaksanakan kegiatan ini, SRB Gorontalo merasa kembali pulang ke rumah. Bagaimana tidak, peserta dalam kegiatan ini merupakan rekan SRB saat sama-sama menjadi pejuang data sekolah. Kegiatan yang berlangsung di SD Negeri 15 Dulupi yang berada di ujung desa Dulupi dengan diikuti oleh 28 peserta dengan rincian 19 orang dari SD dan 9 orang perwakilan SMP, diawali dengan sambutan dari Ketua K3S SD Sekecamatan Dulupi, yakni Ibu Linda Saidi yang menjabat kepala sekolah di SD Negeri 5 Dulupi. Dalam sambutannya, beliau menyampaikan bahwa kegiatan sosialisasi rumah belajar disampaikan kepada operator sekolah karena mereka adalah orang-orang yang paling mampu IT di masing-masing sekolah, serta tidak sedikit dari operator sekolah ini yang juga merangkap menjadi guru. Sosialisasi yang dilakukan saat ini masih mengambil materi pengenalan dan pemanfaatan fitur-fitur rumah belajar yang paling sesuai dengan kondisi yang ada di Kecamatan Dulupi. Dalam penyampaiannya, para peserta juga diberi petunjuk langsung cara mengakses dan memanfaatkan fitur-fitur tersebut. Di akhir kegiatan, Ketua K3S kembali memberikan apresiasi atas informasi yang didapat dan berharap agar para peserta dapat mengaplikasikan serta membagikan sedikit informasi yang telah diterima kepada rekan-rekan guru di sekolah masing-masing. Untuk selanjutnya, kegiatan dilanjutkan untuk melakukan evaluasi dapodik yang dipimpin langsung oleh Bapak Zainuddin Musa selaku operator dapodik Kabupaten Boalemu. Terima kasih telah menonton!